Intro Film dimulai ketika seorang ibu tunggal bernama Go Un sibuk bekerja di sebuah butik sebagai desainer gaun pengantin. Dia adalah sosok pekerja keras yang sangat diandalkan oleh pemilik butik yang juga merupakan teman dekatnya. Setelah mendapat panggilan dari putrinya Sora, Go Un segera pergi menjemputnya di sekolah. Di dalam mobil, Sora diperingati ibunya untuk selalu membawa payung di musim hujan. Sebelum akhirnya dia diantar ke gedung akademi, tempat dimana dia akan berlatih balik. Tanpa sepengetahuan sang ibu, Sora yang datang terlambat tidak ikut berlatih dan menjauhi teman-temannya saat mereka pulang. Sora bersembunyi di ruang latihan taekwondo yang sepi, hingga akhirnya dia bertemu dengan pelatih dan meminta izin untuk diam di sana sampai ibunya datang menjemput. Go Un membawa Sora ke rumah temannya yang akan membayar utang sebelum mereka pulang ke rumah. Ternyata jumlah uang yang dia dapat tidak sedikit, sampai-sampai Go Un berkata akan mengabulkan apapun keinginan putrinya itu. Sora meminta sang ibu untuk membelikannya video game terbaru. Dia cukup puas dengan hal itu walaupun sempat menyinggung TV mereka yang jelek. Tanpa pikir panjang, Go Un membelikannya TV baru saat itu juga. Karena terlalu sibuk bekerja, Go Un kurang memperhatikan kehidupan putrinya. Dan hal itulah yang membuat putrinya agak ketus kepadanya di beberapa kesempatan. Namun untungnya, Go Un mempunyai kakak ipar yang baik hati dan peduli kepada Sora. Kehadirannya sangat membantu dirinya dikala sibuk atau terdesak karena urusan pekerjaan. Di suatu hari, Go Un mengajak kakak laki-lakinya ke sebuah showroom untuk membelikannya mobil baru sebagai hadiah karena sang kakak telah naik jabatan di kantornya. Bingung dengan sikap adiknya itu, kakak Go Un menolak tawarannya sebelum akhirnya dia kembali bekerja. Setelah gagal memberikan hadiah kepada sang kakak, Go Un kembali ke tempat kerjanya di mana dia bertemu dengan calon pengantin yang tertarik dengan salah satu rencangan Go Un buatannya. Dengan halus, Go Un menolak tawaran klien dan berkata bahwa Go Un itu sudah dimiliki seseorang yang ternyata desain itu dibuat khusus untuk putrinya Sora. Sepulangnya ke rumah, Go Un mengajarkan putrinya untuk selalu memakan buah dan sayur demi menjaga kesehatan. Sora bertanya kenapa sang ibu pulang lebih awal tidak seperti biasanya. Sang ibu tersenyum dan berkata bahwa dia hanya ingin melihat putri kecilnya itu. Saat mengobrol, Go Un baru mengetahui bahwa putrinya akan mengadakan piknik bersama teman-temannya di sekolah. Betapa terpukulnya dia ketika Sora berkata akan menyiapkan keperluannya sendiri, sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Fakta itu menggambarkan betapa sibuknya Go Un sampai melupakan putrinya. Oleh karena itulah Go Un mengambil langkah yang berbeda kali ini, di mana dia begadang semalaman guna menyiapkan bekal spesial untuk putri tercintanya. Kesokan harinya, hujan deras turun membatalkan acara piknik Sora. Sang ibu yang tidak mau usahanya sia-sia mengajak putrinya itu untuk pergi ke pantai karena kabarnya di sana tidak hujan. Benar saja, cuaca di sana sangat cerah dan akhirnya mereka menghabiskan waktu bersama. Tak ingin kehilangan momen sedikit pun, Go Un terus menggoda putrinya bahkan saat mereka mandi bersama. Suatu ketika, kakak perempuan Go Un yang tinggal di luar negeri datang ke Korea untuk memperingati hari kematian ibu mereka. Tidak lama setelah Go Un datang dan bergabung di acara itu, tubuhnya berkeringat dan penglihatannya mulai buram sebelum akhirnya dia pingsan tidak sadarkan diri. Setelah dibawa ke rumah sakit, terungkap bahwa Go Un sudah lama mengidap kanker lambung stadium 1 dan dia tidak memberitahu siapapun tentang hal itu. Kini setelah kakaknya tahu, Go Un hanya bisa meminta maaf karena sudah menjadi adik yang merepotkan. Kakak Go Un mulai menyadari penyebab dari perubahan sikap adiknya itu yang tidak lain dan tidak bukan adalah upaya kebaikan sebelum semuanya terlambat. Kini dia ikut bersedih karena pada dasarnya penderita kanker itu tidak bisa disembuhkan. Keesokan harinya, Sora yang belum mengetahui kabar apa-apa tentang ibunya bersekolah seperti biasa. Sora bertemu kembali dengan pelatih taekwondo sebelumnya yang sedang membagikan brosur kepada murid-murid. Sora menyarankannya untuk membagikan brosur itu menggunakan permen supaya murid-murid lain tertarik. Di sekolah, Sora selalu menyendiri berusaha menghindari siswa lain terutama teman latihan baletnya yang bernama Gina. Di jam istirahat, Gina dengan sengaja meminum susu milik Sora di mana Sora tidak suka berbagi sesuatu yang berkaitan dengan kebersihannya. Tidak terima dirinya disebut penakut karena tidak melawan, Sora menumpahkan susu bekasnya ke makanan Gina sebelum akhirnya mereka bertengkar. Mengetahui hal itu, guru Sora memanggil Goun untuk menjelaskan situasinya. Ternyata itu bukan kali pertamanya Sora dan Gina bertengkar. Beberapa waktu lalu, Gina pernah mengambil minuman milik Sora tanpa izin. Sora yang tidak terima marah menyebutnya pengemis hingga akhirnya Gina diajek oleh siswa lain. Sejak saat itulah, Gina dan Sora tidak pernah bersama lagi. Goun menyesali perbuatan putrinya, tapi di saat yang sama dia sadar bahwa itu adalah kesalahannya karena belum bisa mendidik Sora dengan baik. Seperti biasa, Sora menghabiskan waktunya di ruang taekwondo alih-alih ikut latihan balet bersama teman-temannya. Sora bercerita kepada pelatih tentang ibunya yang dipanggil ke sekolah, kemudian dia bertanya apa yang akan terjadi jika sudah seperti itu. Pelatih menjelaskan bahwa jika Sora bersalah, mungkin ibunya akan marah. Sepulangnya ke rumah, Sora tidak sengaja mendengar ibunya yang sedang mual kesakitan di toilet. Goun terus menyembunyikan rasa sakitnya dan berusaha tetap tegar di hadapan putrinya itu. Di malam hari, Sora bertanya kenapa ibunya tidak marah setelah apa yang terjadi kepadanya. Dengan penuh sabar dan kasih sayang, Goun mengajarkan putrinya tentang berbagi dan kebersamaan. Sora berpikir bahwa berbagi makanan itu adalah sesuatu yang jorok dan dia tidak mau melakukan itu. Goun menjelaskan bahwa Sora harus mau makan bersama dengan teman-teman lainnya karena kelak dia juga akan hidup bersama dan berbagi dengan pasangannya suatu saat nanti. Ketika Sora berkata bahwa dia ingin hidup seorang diri, Goun berusaha menjelaskan bahwa sebagai ibu dia tidak bisa terus menemaninya hingga dewasa. Sora menampik dan berkata bahwa dia bisa hidup tanpa bantuan ibunya. Goun menangis mengingat dia tidak pernah ada untuk menemani putrinya karena terlalu sibuk. Goun sangat terpukul ketika Sora berkata bahwa bibinya lebih perhatian daripada dirinya. Perkataan itu membuatnya marah dan membentak Sora hingga akhirnya dia pergi ke kamar. Sadar bahwa dia sudah tidak memiliki banyak waktu, Goun berusaha tetap sabar dan menguatkan dirinya. Tak disangka, Sora meminta maaf dan berkata bahwa sebenarnya dia ingin selalu dekat dengan ibunya sampai dewasa. Goun menangis dan dia hanya bisa memeluknya dengan erat karena tahu bahwa hal itu tidak akan pernah terjadi. Suatu ketika, Goun akhirnya tahu bahwa Sora tidak pernah mengikuti les balet di akademi. Di malam harinya Sora bercerita bahwa dia tidak mau masuk ke kelas balet karena di sana ada gina. Goun menjelaskan bahwa hidup akan selalu ada masa sulit dan manusia tidak bisa terus menghindarinya. Goun menyarankan Sora untuk mengundang teman-temannya ke pesta ulang tahunnya untuk memperbaiki hubungan pertemanan di antara mereka. Namun, Sora belum cukup berani untuk mengundang teman-temannya setelah apa yang terjadi. Tidak mau putrinya larut dalam kesedihan, Goun berusaha sebisa mungkin untuk menghibur Sora di hari ulang tahunnya itu. Tidak mau kehabisan waktu, Goun membelikannya sepeda di hari yang sama dan langsung mengajarinya. Saat itu Sora mengeluh karena sepedanya terlalu besar. Goun menjelaskan bahwa itu agar sepedanya bisa dipakai di tahun depan. Ketika Sora bertanya kenapa dia tidak belajar sepeda di tahun depan saja, Goun hanya bisa terdiam sebelum akhirnya dia membujuk Sora sekali lagi untuk terus berlatih. Ketika Goun terjatuh lemas dan kedapatan mengkonsumsi obat-obatan yang begitu banyak, Sora akhirnya tahu bahwa ibunya sedang tidak baik-baik saja. Kesokan harinya, Sora pergi ke sekolah sembari mengkhawatirkan kondisi ibunya. Di malam hari, setelah Sora menunggu di rumah bibinya, Sora meminta sang bibi untuk mengantarnya pulang ke rumah. Sora bercerita bahwa belakangan hari ini ibunya meminum banyak sekali obat. Kemudian dia bertanya apakah ibunya akan baik-baik saja atau tidak. Bibi Sora menjelaskan bahwa ibunya memang sakit, tapi dia akan segera sembuh. Menyadari bahwa bibinya berbohong, Sora meminta bibinya untuk jujur saat dia bertanya sampai kapan ibunya akan bertahan. Bibi Sora menjawab bahwa dia tidak tahu pasti karena ibu Sora adalah sosok wanita yang kuat. Pada akhirnya, Sora meminta bibinya untuk merahasiakan hal ini karena dia tidak mau ibunya tambah menderita. Keesokan paginya, Sora berusaha mengurus dirinya sendiri dan pura-pura tidak mendengar saat ibunya merintih kesakitan di toilet. Walaupun Sora berusaha menahan diri, kesedihan dan air matanya tetap saja mengalir saat dia memikirkannya. Suatu ketika, Sora ikut bersama sang ibu ke tempat kerjanya. Saat itu dia menolak untuk tidur hanya karena ingin melihat wajah ibunya lebih lama. Sora bertanya, kenapa ibunya dulu tidak menggunakan gaun pengantin saat menikah? Ibunya menjawab bahwa mendiang ayahnya dulu tidak punya banyak uang untuk hal itu. Kemudian Sora menyarankannya untuk menggunakan gaun pengantin di mana dia akan berperan sebagai mendiang ayahnya untuk melengkapi kenangan yang sebelumnya tidak dimiliki sang ibu. Kakak gaun menangis terharu saat memperhatikan mereka berdua dari luar. Walaupun hubungan Sora dan ibunya sudah lebih harmonis, dia masih belum bisa menghadapi teman-teman di kelas baletnya. Sora bertemu kembali dengan pelatih taekwondo di mana dia bercerita bahwa ibunya tidak jadi marah kepadanya tempoh hari. Pelatih ikut bersyukur karena itu menandakan bahwa ibu Sora adalah orang tua yang baik. Kemudian Sora bertanya apakah pelatih pernah pergi ke stasiun radio. Pelatih tidak menjawab dan dia hanya terdiam saat memikirkan pertanyaan tersebut. Kesokan paginya, ketika ibu Sora mengantarnya pergi ke sekolah, Sora meminta izin untuk bolos dengan alasan ingin menghabiskan waktu dengan sang ibu. Setelah melakukan banyak hal, Sora tertidur dan dia bermimpi ibunya sudah pergi meninggalkannya. Sora terbangun, memeriksa apakah ibunya masih bernafas sebelum akhirnya dia menuliskan sebuah surat. Hari berikutnya ketika Goun pergi bekerja, dia meminta temannya mencari pegawai baru untuk menggantikannya. Goun mengisyaratkan bahwa tidak lama lagi dia akan pergi menyusul mendiang suaminya. Sadar bahwa itu adalah sebuah perpisahan, teman Goun terdiam untuk sesaat sebelum akhirnya dia pergi dan ikut bersedih. Suatu ketika, Sora dan sepupunya terlibat pertengkaran hanya karena Sora tidak mau memakan makanan yang sudah disentuh sepupunya. Goun membawa Sora pulang ke rumah dan memarahinya. Bukan karena benci, tapi karena dia tidak mau putrinya dijauhi orang-orang jika terus bertengkar hanya karena hal sepele seperti itu. Ketika ibunya bertanya dengan siapa kau akan hidup jika terus seperti ini, Sora menangis dan menjawab bahwa dia hanya ingin hidup bersama ibunya hingga dewasa. Goun memeluknya dan meminta maaf kepadanya. Di malam itu, Goun tiba-tiba tidak sadarkan diri saat dia tidur bersama Sora. Setelah dibawa ke rumah sakit, Sora merenungkan kembali perkataan ibunya tentang menghadapi sebuah masalah. Pada akhirnya, dia memberanikan diri untuk kembali ke kelas balet dan mengejar ketertinggalannya. Sora juga berusaha sebisa mungkin untuk memperbaiki hubungan pertemanannya dengan Gina. Tidak hanya itu, dia juga mulai memberanikan diri untuk meminum minuman bekas temannya sebagai tanda bahwa dia tidak lagi takut akan hal tersebut. Usaha yang dilakukan Sora tidak sia-sia. Kini dia mempunyai banyak teman untuk bergaul. Goun terkejut sekaligus bahagia saat melihat teman-teman Sora datang menjenguknya. Karena setidaknya hal itu tidak akan membuat Sora kesepian saat dia pergi suatu saat nanti. Hari-hari berlalu, Goun pengantin yang dirancang Goun untuk Sora juga akhirnya sudah selesai dibuat. Namun, di saat yang sama kondisi Goun mulai memburuk ketika kanker mulai menyebar ke otak dan membuat penglihatannya terganggu. Goun tidak bisa lagi melihat dengan jelas, padahal tidak lama lagi Sora akan tampil sebagai penari balet di acara pentas seni. Singkat cerita, Goun datang ke acara pentas putrinya itu walaupun dia sempat dilarang karena kondisinya yang semakin buruk. Secara khusus, teman Goun memberikan bunga di kostum Sora supaya ibu Sora bisa melihatnya dari kejauhan. Walaupun Goun tidak bisa melihatnya dengan jelas, dia tetap bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk melihat penampilan putri tercintanya. Di malam hari itu, Sora menemani Goun di ruang rawatnya di mana dia berusaha sekuat mungkin untuk tidak mengantuk. Sora berkata bahwa dia ingin mendengarkan siaran radio sebelum tidur. Namun apa boleh buat, Sora tidak bisa menahan kantuk hingga akhirnya dia tertidur tepat di pelukan ibunya. Tidak lama dari itu terdengar sebuah siaran radio yang berkata bahwa mereka mendapat sebuah pesan dari seorang anak yang ternyata itu adalah Sora. Pelatih Taekwondo berhasil membantunya dan menyampaikan pesan itu ke stasiun radio hingga akhirnya disiarkan ke publik. Surat itu berisi permintaan maaf Sora dan ucapan terima kasih yang sangat besar kepada sang ibu. Dalam surat itu juga Sora berjanji bahwa dia akan hidup mandiri. Pesan terakhirnya adalah sebuah pernyataan bahwa hanya ibunya lah satu-satunya orang yang paling dia sayangi. Kesokan harinya, Sora terbangun dan dia akhirnya tahu bahwa sang ibu sudah tiada. Sora berusaha untuk tidak mempercayai itu dan melarang dokter yang akan mengambil ibunya. Namun apa boleh buat, itu adalah kenyataan pahit yang harus dia terima. Hari berlalu dan Sora sudah mulai bisa merelakan kepergian ibunya. Kini dia juga tidak lupa untuk selalu membawa payung di musim hujan. Film ini berakhir ketika Sora beranjak dewasa dan akan segera menikah. Dengan bahagia dia mencoba gaun pengantin yang sudah disiapkan oleh mendiang ibunya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.